Telapak setan jilid sembilan belas. Karena usiaku sudah tak dapat melampaui satu bulan lagi, sahut Gak Inling dengan suara berat, sorot matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas langit-langit gua. Ah 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 ah. Dewi burung hang menjerit kaget, sesaat kemudian rasa girang terlintas di atas wajahnya, ia genggam tangan Gak Inling kencang-kencang, kemudian serunya. Jadi-jadi engkau mencintai diriku benar, karena engkau telah menjadi. Ah 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 ii rasa murung dan kesal tersapu lenyap dari wajah Dewi burung hang, buru-buru tanyanya. Aku telah menjadi apamu cepat katakan, suaranya lembut dan penuh daya tarik. Engkau telah menjadi istriku, kenapa aku tidak mencintai dirimu Dewi burung hang berseru lirih dan menubruk masuk ke dalam pelukan Gak Inling, ia tempelkan wajahnya di atas pipi pemuda itu dan bisiknya lirih. HMM aku sangat berharap dapat mendengar bisikanmu itu, engkau ling selanjutnya aku pasti akan mendengarkan perkataanmu engkau suruh aku berbuat apa, pasti akan ku lakukan segera, mau bukan dengan penuh kasih sayang Gak Inling membelai rambutnya yang kusut, dari nada ucapannya yang begitu. Tegah siap tahu bahwa gadis itu benar-benar telah berubah, meskipun ia tidak habis mengerti kekuatan apakah yang membuat gadis itu sama sekali berubah. Gak Inling mencium pipinya dengan penuh kemesraan, lalu sambil tertawa sedih katanya. Adikku, mungkin aku tak dapat selamanya menemani dirimu, aku bernama Bwe Giok Siang, kata Dewi burung hang sambil tertawa manis, di daratan Tionggoan hanya engkau seorang yang mengetahui akan namaku ini, karena engkau sudah, tiba-tiba ia merandek sebentar, dan sambung dengan serius. Aku tahu ada sejenis obat dapat menyembuhkan penyakitmu, walaupun engkau tidak sudi memohon kepadanya akan tetapi kita bisa menunggang Hang Ji untuk mencurinya, tidak, andai kata sampai ketahuan oleh mereka, bagaimana jadinya seru Gak Inling sambil gelengkan kepalanya. Napsu membunuh memancar ke iuar dari wajah burung Hang, baru saja ia akan buka suara, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir. Ia melarang aku membunuh orang tanpa dasar, kalau aku bersikeras hendak membinasakan mereka, ia pasti akan marah, berpikir sampai di sini, buru-buru ujarnya. Kalau memang begitu kita dapat memohon kepadanya, tak mungkin di kolong langit ada orang yang begitu kejamnya sehingga tak mungkin mau menolong orang yang sudah hampir mati. Gak Inling lega hatinya setelah mendengar perkataan itu, sambil membelai pipinya dengan penuh kasih sayang bisiknya. Adik siang, engkau benar-benar sudah berubah ooo sungguh berubah pikir Dewi burung Hang di dalam hati kecil. Mendadak ia berseru tertahan dan teriaknya. Ah 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 kenapa di sini terdapat begitu banyak air Gak Inling segera menengok ke bawah ia melihat air dalam gua itu jauh meninggi dari keadaan semula dan air tadi mengalir keluar gua tersebut, buru-buru ia bepong tubuh darah itu dan loncat bangun. Tapi dengan cepat wajah mereka berubah menjadi merah padam, kedua orang muda-mudi itu saling membelakangi dan cepat mengenakan pakaian. Selesai berpakaian, Gak Inling memungut pedang pendaknya dan Dewi burung Hang mengambil pusaka ular yang terendam dalam air setelah direndam beberapa saat racun yang terhisap. Gumpalan bola itu sudah buyar sedang benda itu pulih kembali menjadi putih bersih. Gak Inling segera menarik tangan Dewi burung Hang untuk keluar gua, gadis itu menyambar mutiara merah di atas pembaringan batu dan bersama-sama loncat keluar dari sana. Di atas pembaringan tersisa nodadah merah dan kepingan kotak kayu yang wancur. Setelah keluar dari gua, mendadak kedua orang itu menghentikan langkah kakinya dan berseru tertahan tampaklah hiat bin kim kong malaikat raksasa bermuka merah sedang merangkak bangun dari atas tanah, punggung dan kepalanya telah basah kuyuk. Rupanya air dingin yang mengalir keluar gua itu telah menyadarkan jagoan tersebut dari pingsannya. Yang membuat hati Gak Inling berdua menjadi kaget bukanlah air dingin yang menyadarkan malaikat raksasa bermuka merah itu, melainkan pukulan telak yang dilancarkan oleh pemuda itu ternyata tak berhasil membinasakan dirinya. Pada waktu itu malaikat raksasa bermuka merah sedang berdiri membelakangi mereka, berhubung luka dalam yang dideritanya amat parah maka kedatangan kedua orang itu sama sekali tidak terasa olehnya, tangan kirinya masih menekan di atas mulut luka dan menggosok tiada hentinya. Dewi burung hang angkat kepalanya memandang sekejap ke arah pemuda itu, rupanya ia sedang minta pendapat pemuda itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Gak Inling segera maju ke depan, serunya dengan dingin. Saudara engkau benar-benar panjang usia mendengar teguran itu, malaikat raksasa bermuka merah nampak terperanjat, dengan cepat ia bangkit berdiri dan putar badan, akan tetapi berhubung ia terluka parah maka langkah kakinya tak dapat dikuasai, dengan sempoyongan badannya mundur dua-tiga langkah ke belakang, matanya melotot lebar dan serunya dengan nada dingin. Sedikit pun tidak salah, agaknya engkau merasa kecewa bukan gak Inling tertawa dingin engkau disebut orang sebagai malaikat raksasa bermuka merah, akan tetapi saat ini mukamu pucat pias bagaikan mayat, aku rasa luka dalam yang kau derita cukup parah bukan. Jangan dilihat malaikat raksasa bermuka merah bicara kasar dan membawa sifat ketolol-tololan, dalam kenyataan dia adalah seorang manusia yang berpikir cepat, setelah menilai sebentar keadaan situasi, ia sadar bahwa untuk membohongi Gak Inling sudah tak mungkin lagi, maka dengan terus terang jawabnya. Sedikit pun tidak salah, luka dalam yang kuderita memang sangat parah, akan tetapi kalau engkau masih mempunyai kegembiraan untuk bertempur aku pun bersedia untuk melayani dirimu untuk bergebrak beberapa jurus, sambil berkata ia tekan mulut lukanya dengan tangan dan bersiap siaga untuk melangsungkan pertarungan. Dalam kenyataan di hati kecilnya ia tahu bahwa kepandaian silat yang dimilikinya tak dapat dipergunakan lagi, bahkan apabila terkena sebuah pukulan dari Gak Inling lagi niscaya ia bakal mampus, namun wataknya yang keras hati membuat orang itu tak sudut tunduk kepala di hadapan orang. Gak Inling tertawa dingin, sahutnya. Selama hidup belum pernah aku menghajar anjing yang sudah tercebur ke dalam air, pertarungan ini lebih baik dibatalkan saja sambil berkata ia menarik tangan Dewi Burung Hang dan siap meninggalkan gua tersebut. Malaikat raksasa bermuka merah melototkan sepasang matanya bulat-bulat, ia maju ke depan dan menghadang jalan pergi kedua orang itu teriaknya. Apa kau bilang? Engkau memaki aku sebagai anjing yang tercebur ke dalam air? Mari, 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 bajingan cilik, ini hari toh ayamu akan beradu jiwa dengan engkau, huuhuh. Untuk berdiri saja tak mampu berdiri tegak begitu toh ingin menantang engkau ling untuk berkelahi ejek Dewi Burung Hang sambil tertawa. Andai kata penglihatannya kami tidak salah, aku rasa hawa darah dalam isi perutmu pada saat ini telah tersumbat dan tidak bisa diatur kembali, aku takut, mendadak ia membungkam dan menunjukkan satu senyuman yang amat misterius, membuat orang tidak dapat menduga apa sebenarnya maksud gadis itu. Melihat gadis itu tertawa, malaikat raksasa bermuka merah menjadi bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri, karena perkataan lawannya dengan tepat berhasil menduga rahasianya. Tak tahan lagi ia membentak penuh kegusaran bocah perempuan, apa yang kau tertawakan Dewi Burung Hang mengeling sekejap ke arah Gak Inling, kemudian ujarnya dengan manja. Engkau ling, engkau benar-benar berhati wulas, rupanya engkau sudah tahu bahwa setengah jam kemudian seluruh peredaran darahnya bakal tersumbat dan seluruh ilmu silat yang dimilikinya bakal punah, engkau benar-benar berjiwa besar, kemudian hari aku harus lebih banyak belajar dari engkau, Gak Inling dibikin bingung oleh ucapan darah itu, pikirnya di dalam hati. Kapan sih aku berhasil mengetahui akan rahasia tersebut akan tetapi ia tidak membongkar rahasia tersebut, sambil memandang wajah Dewi Burung Hang ia tertawa dan berkata, Adik Siang, aku mengetahui akan maksud hatimu perlahan-lahan digenggamnya telapak. Tangan gadis itu dengan penuh kemesraan Dewi Burung Hang merasa hatinya hangat dan gembira, sambil tertawa merdu serunya. Engkau Ling, dalam sakuku terdapat sejenis obat mujarab yang dapat menyembuhkan luka dalam, enaknya kita berikan kepada orang itu atau jangan sebenarnya. Malaikat raksasa bermuka merah sudah merasa terkejut dan khawatir sehingga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya ketika mendengar Dewi Burung Hang menebak jitu titik kelemahannya. Sekarang setelah mendengar bahwa lukanya dapat disembuhkan dengan obat, sepasang matanya terbelalak semakin sebat dan kakinya tanpa terasa maju setindak ke depan. Gak Pin Ling adalah seorang pemuda yang berhati tulus dan ramah dalam hati pikirnya. Antara aku dengan orang ini tidak pernah terikat dendam ataupun sakit hati, tindakanku merampas benda yang sudah ditunggu dan dipelihara oleh orang lain selama banyak tahun sudah tidak pantas, apalagi menghajar orang itu sehingga terluka di ujung telapaku, tindakan semacam ini lebih-lebih tidak pantas, sekarang ternyata orang itu belum mati, sudah sepantasnya kalau aku harus berusaha untuk menyelamatkan jiwanya, berpikir sampai di situ, ia lantas berkata, Adik Siang, berikanlah kepadanya, boleh saja ku berikan kepadanya akan tetapi dia pun harus menyanggupi sebuah syarat yang akan kuajukan jawab Dwee Giyok Siang atau Dewi Burung Hang dengan wajah serius. Apa syaratmu seru malaikat raksasa bermuka merah dengan meti melotot? Selama hidup engkau harus mengikuti engkolin jadi pelayannya teriak, malaikat raksasa bermuka merah dengan wajah tertegur dan nada penuh kegusaran sedikit pun tidak salah, engkau harus bersedia menjadi pesuruh dan pelayannya selama hidup sekilas cahaya merah darah memancar keluar di atas wajahnya yang pucat pias, malaikat raksasa bermuka merah tertawa keras dan berteriak, Haaah, Buddha Ingusan, siapakah engkau berani benar mengajukan syarat tersebut? Haaah, lebih baik aku mampus daripada menjadi pelayan orang Dewi Burung Hang atau Dwee Giyok Siang mengerutkan dahinya dan menjawab dengan ketus. Nonamu itu disebut orang Dewi Burung Hang, Masa aku tidak pantas? Sekujur badan malaikat raksasa bermuka merah gemetar keras dan tanpa sadar mundur dua langkah ke belakang, katanya. Apa? Jadi engkau adalah Dewi Burung Hang yang datang dari Laut Lam Hai? Tiba-tiba ia tundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Adik siang berikanlah kepadanya, bisik Gak Inling. Tidak aku sengaja tidak akan berikan kepadanya sahut darat tersebut sambil menjebirkan bibirnya. Barusan, bukankah engkau sudah berjanji akan mendengarkan perkataanku, kenapa sekarang engkau malah membantah musuh besarku terlalu banyak, sekalipun aku tidak perlu mencari mereka, mereka pun tak akan melepaskan diriku. Oleh sebab itu aku takut di saat aku sedang bertempur dengan mereka tiba-tiba engkau jatuh sakit. Pada waktu itu aku tak bisa merawat dirimu. Seandainya sampai terjadi, Gak Inling menghela napas panjang, katanya. Adik siang, mati atau hidup di tangan Tian, dengarkanlah perkataanku dan berikanlah obat tersebut kepadanya engkau ling, dewasa ini jago lihai di dalam dunia persilatan terlalu banyak. Aku memohon kepadamu dengarkanlah perkataanku kalau engkau masih memberi muka kepadaku, cepat berikan obat itu kepadanya. Dewi burung hang angkat kepala memandang sorot mati Gak Inling yang tajam, hatinya merasa amat sedih sehingga tanpa terasa air mati jatuh bercucuran. Ia merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluarkan sebutir pil sebesar buah kelengkeng kemudian sambil diangsurkan ke hadapan malaikat raksasa serunya. Nah ambillah. Malaikat raksasa bermuka merah menerima pil tersebut, setelah menyapu sekejap ke arah gadis itu, tiba-tiba ia jatuhkan diri berlutut dan mengangsurkan kembali obat itu sambil berseru. Si Ancu, terimalah kembali obatmu itu. Aku, malaikat raksasa bermuka merah hanya seorang tukang silat kasaran, tidak beraniku terima budi kebaikan sebesar ini. Sementara itu Dewi burung hang telah berjalan kembali ke samping Gak Inling, mendengar perkataan itu ia segera menggeleng kepala dan menjawab dengan hambar. Engkau toh sudah tahu akan watak dari nonamu, obat tersebut kuhadiahkan kepadamu bukanlah lantaran engkau, melainkan, berbicara sampai di situ ia melirik sekejap ke arah Gak Inling dengan suara sedih. Si anak muda itu menjadi tak tega, ia merangkul Dewi burung hang dan mendekatnya kencang-kencang, bisiknya dengan suara lembut. Adik siang, obat itu tentu berharga sekali, apakah engkau marah Dewi burung hang mengeleng kepala, dan ia merbahkan tubuhnya dalam pelukan si anak muda itu, jawabnya. Engkau suruh aku berbuat apa, aku akan berbuat apa, asal engkau gembira aku pun gembira. Dalam pada itu, ketika malaikat raksasa bermuka merah melihat Dewi burung hang tidak memperdulikan dirinya, tiba-tiba ia buka suara dan berkata kembali. Seandainya Nona menganggap aku malaikat raksasa bermuka merah pantas untuk melindungi kongcu ini, aku akan menelan obat yang kau berikan kepadaku ini, Dewi burung hang menjadi sangat kegerangan. Seandainya aku tidak merasa bahwa kau pantas untuk melindungi keselamatannya, tak nanti kewajukan syarat itu, syarat itu sama sekali tidak menguntungkan diri Nona, kata malaikat raksasa dengan wajah serius. Andai kata apa yang ku dengar tidak salah, aku dengar selama hidupnya gurumu telah mengarungi seluruh penjuru dunia dan menempuh bahaya, namun selama ini hanya berhasil mendapatkan tiga biji Cihangcu, sekarang engkau telah menghadiahkan sebutir kepadaku dan syarat yang kau ajukan pun begitu enteng. Bukankah engkau akan rugi besar apa obat Cihangcu seru Gak Ialing dengan hati terperanjat? Dewi burung hang mencebirkan bibirnya yang kecil dan berseru. Huuuh tadi saja keadaanmu mengerikan sekali seperti mau menerkam manusia, sekarang baru menjerit kaget, sudah tentu aku tidak bohong setelah mengerling sekejap ke arah Gak Ialing, dia menlongak dan serunya, cepatlah telan aku tidak membutuhkan pembantu seru Gak Ialing dengan hati gelisah. Engkau Ling, kau, benar, seru malaikat raksasa bermuka merah sambil mengangguk, tenaga dalamku masih diselum dapat memadahi dirimu, tentu saja tiada kepentingan bagimu untuk menerima aku sebagai pembantu, engkau jangan salah paham, aku berkata demikian karena aku tak ingin memperlakukan orang sebagai pembantu atau pelayan, kita sebagai sesama umat persilatan tidak sepantasnya mempunyai hubungan antara majikan dengan pelayan. Mendengar ucapan tersebut malaikat raksasa bermuka merah angkat kepala dan menatap tajam wajah Gak Ialing, tanyanya, sungguhkah perkataanmu itu selama hidup aku belum pernah bicara bohong barang sepatah katapun, malaikat raksasa bermuka merah menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 itu berarti aku malaikat raksasa bermuka merah punya kebebasan untuk memilih berbicara sampai disini ia segera telan pil cilongcu tersebut dan duduk bersila untuk mengatur pernapasan Dewi Burung Hang bersandar dalam pelukan Gak Ialing, sekarang ia dapat menghembuskan napas lega. Gak Ialing merangkul inggangnya dan berkata dengan lembut. Adik siang, mari kita keluar untuk melihat gerak-gerik mereka melihat gerak-gerik siapa? Apakah Lingcu itu benar? Mungkin mereka sudah mempersiapkan serangan HMM? Dia amat cantik siapa tanya Gak Ialing agak tertegun gadis suci dari Nirwana Huus, jangan sembelarangan bicara dua orang itu segera berjalan keluar dari gua, namun Dewi Burung Hang tidak mau berjalan bersama pemuda itu, ia ketinggalan jauh ke belakang. Gak Ialing berpaling, ketika melihat gadis itu ketinggalan satu tombak jauhnya, mengertilah pemuda itu bahwa darat tersebut tidak bersedia membantu mereka, maka ia segera berseru. Kalau engkau tidak cepat jalannya, hati-hati kalau sampai ada keburang emas merambat di tubuhmu akan kulihat siapa yang akan menolong dirimu Dewi Burung Hang tidak takut langit dan tidak takut bumi, tapi takut pada keburang emas karena barusan telah menderita kerugian besar, mendengar perkataan itu ia menjadi ketakutan dan segera berseru. Engkau Ling, tunggu aku ia menjejak tanah dan meluncur ke dalam pelukan Gak Ialing, seakan-akan keburang emas itu benar-benar sudah berada di belakang punggungnya. Mendadak. Aduh gadis itu menjerit kesakitan, aduh sakitnya, kakinya menjadi lemas dan hampir saja ia roboh terjengkang ke atas tanah. Buru-buru Gak Ialing memayang tubuhnya sambil bertanya, kenapa sih engkau mananya yang sakit, merah padam selembar wajah Dewi Burung Hang atau B.E. Giyok Siang. HMM perbuatanmu yang dilakukan sendiri. Masih ditanyakan kepada orang lain omelnya. Aku? Perbuatanku sudahlah, ayo cepat berangkat mari kila lihat apakah Ling Cu Dampang Cumu yang cantik jelita itu benar-benar terkepung atau tidak melihat gadis itu tidak menerangkan lebih jauh, Gak Ialing membatin di dalam hati. Kalau engkau tidak menjelaskan, dari mana aku bisa tahu baru saja kedua orang itu keluar dari mulut gua, tiba-tiba terdengarlah jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang dari arah bawah, mereka segera tundukkan kepalanya dan dua orang itu terbelalak karena terkejutnya, untuk beberapa saat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dewi Burung Hang atau B.E. Giyok Siang diam-diam merasa girang, pikirnya. Kali ini aku mau melihat kalian bisa galak-galak lagi atau tidak di bawah gua merupakan sebidang tanah berumput hijau yang ketika itu sudah digenangi air dingin setinggi 1 Jun, berpuluh-puluh sosok mayat bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan kaku, tidak nampak luka di tubuh mereka karena tiada noda darah yang berceceran di sana, tapi mayat-mayat itu sudah lama putus nyawa. Gak Inling bergumam seorang diri, oh, mereka adalah anak buah dari Tian Hang Pang dan Yau Tai Ieng, sedang sisanya mungkin adalah pengikut dari bajingan tua itu, aaaaii sungguh kasihan, tiba-tiba serunya kembali dengan nada terperanjat. Eeei apa yang terjadi? Hanya 12 orang bocah cilik itu saja sudah cukup membuat mereka tak bisa berkutik di seberang gua. Tampaklah 12 orang bocah cilik baju merah yang bermuka tampan berdiri dengan membentuk posisi setengah lingkaran, di atas kepala mereka terdapatlah seekor ular kecil berwarna hijau yang melingkar tak berkutik, bentuknya seperti ukiran namun tak seorang pun yang tahu makhluk itu hidup atau tidak. Rujung baja dan tubuh mereka pun terdapat pelbagai macam ular beracun yang berbentuk sangat aneh, akan tetapi makhluk-makhluk tersebut bagaikan ukiran belaka karena mereka sama sekali tidak bergerak. Di pihak lain gadis suci dari Nirwana, Tian Hang Pang Chu serta Gok Gak Sin Kun membentuk tiga kelompok sedang bertarung mati-matian melawan pelbagai macam binatang beracun yang menyerang dari darat air maupun udara. Semakin memandang Gak In Ling makin terperanjat, sekarang ia baru tahu bahwa dalam lembah kecil yang berwarna hijau ini sebenarnya merupakan sarang makhluk beracun, sedang kedua belas orang bocah itu bukan lain adalah pawang yang mengendalikan gerak-gerik makhluk-makhluk beracun itu. Mendadak Gak In Ling merasa tengkutnya gatal sekali, ketika ia berpaling rupanya Dewi Burung Hang sedang meniup tengkutnya, dengan cepat ia menegur. Adik Siang, nakal benar kamu ini Bwe Giok Siang atau Dewi Burung Hang tertawa merdu. Mereka toh sedang bertempur dengan riang gembira, kenapa engkau mesti mengkhawatirkan keselamatan orang HMM, apa maksudmu? Coba lihat, sudah begitu banyak orang yang mampus, masa kematian pun bisa dianggap suatu gurauan melihat pemuda itu marah, Dewi Burung Hang tak berani nakal lagi, buru-buru jawabnya. Aku toh cuma bergurau saja, kenapa engkau anggap sungguhan keadaan sudah amat kritis dan berbahaya, engkau harus carikan akal untuk menolong mereka seru Seng pemuda itu dengan gelisah. Meskipun Dewi Burung Hang merasa sangat tidak puas terhadap tingkah laku gadis suci dari Nirwana serta Tian Hang Pangcu, Akan tetapi setelah hengkolingnya mengajukan perkataan tersebut, mau tak mau dia harus putar otak juga untuk mencari akal. Menurut pengamatanmu, siapakah yang berhasil memegang peranan dalam pertarungan itu tanyanya? Tentu saja kedua belas orang bocah baju merah itu, sedikit pun tidak salah, memang merekalah yang pegang peranan, Untuk menyelamatkan wanita-wanitamu itu, kita harus lenyapkan dahulu kedua belas orang bocah tersebut. Aku rasa care itu tak mungkin bisa dilakukan dengan mudah, sahut pemuda shiga dengan dahi berkerut, gadis suci dari Nirwana serta Tian Hang Pangcu bukan orang sembarangan, tentu saja mereka juga menyadari akan hal itu, kenapa kedua orang itu tidak berbuat demikian engkau harus tahu, Persoalannya adalah mereka tak akan bisa menerjang keluar dari sini, Jangan kau lihat lembah ini sempit dan kecil sekali, Namun aku percaya ketua dari perguruan Pit Tiong dari Tibet itu paling sedikit sudah menghabiskan tenaga dan pikirannya selama 5-6 tahun di tempat itu, Seluruh lembah hampir boleh dibilang telah dipenuhi oleh pelbagai binatang aneh yang beracun dari seluruh kolong langit, Lembah ini dinamakan ban, kukok. Kau bayangkan betapa banyaknya binatang beracun yang berada di sini, Ia berhenti sebentar, ketika melihat Gak Inling memperhatikan dengan seksama ia jadi girang, Sambungnya lebih jauh. Sekarang mereka baru berani datang kemari, Hal itu membuktikan bahwa rencana ini dilakukan setelah dipertimbangkan lama sekali, Akan tetapi mereka terlalu gegabah karena membawa serta anak muridnya, Kalau tidak dengan andalkan tenaga dalam yang mereka miliki, Jika tak usah mengkhawatirkan keselamatan orang lain maka meskipun kedua belas orang itu amat beracun sekalipun tidak berhasil dibunuh, Paling sedikit mereka pun tidak akan terkurung oleh mereka, Apa kedua belas orang bocah itu beracun seru Gak Inling semakin terperanjat? Apakah engkau tidak melihatnya maksudmu semua makhluk yang berada di tubuh mereka dan tak berkutik itu adalah binatang-binatang hidup? Tentu saja jawab Dewi Burung Hang itu sambil tertawa, Kalau tidak mereka tidak akan disebut dua belas bocah racun. Coba lihatlah, bukan saja kepala dan badan mereka dipenuhi binatang racun, Mungkin dalam mulut mereka pun terdapat binatang beracunnya, Karena itu jikalau engkau kurang berhati-hati, Sekalipun berhasil kau bunuh mereka itu namun engkau pun bisa dilukai oleh makhluk beracunnya, Gak Inling mengamati wajah bocah-bocah baju merah itu, Ternyata sedikit pun tidak salah, Sampai-sampai di atas alis mata pun terdapat sekelompok makhluk kecil yang menyerupai semut merah, Ia menjadi makin terperanjat. Adik Siang, bagaimana caranya untuk melenyapkan mereka teriaknya engkoling, Jadi engkau hendak menempuh bahaya bagaimanapun kita tak bisa berpeluk tangan melihat mereka terancam bahaya, Aku rasa yang kau perhatikan adalah wanita-wanita itu bukan huus jangan ngacobe lo, Dewi Burung Hang menjulurkan lidahnya. Lebih baik kita turun tangan dari belakang tubuh mereka, Tetapi bagaimana caranya menyeberang ke situ katanya. Aku mengetahui sebuah jalan tembus yang berhubungan dengan tempat itu, Mendadak terdengar jawaban seseorang berkumandang. Kedua orang itu sedang pusatkan perhatiannya pada pertarungan di dasar lembah, Ketika mendengar jawaban itu mereka tertegur dan segera putar badan ke belakang, Tampaklah malaikat raksasa bermuka merah dengan tangan lurus di bawah sedang berdiri di belakang mereka dengan sikap menghormat. Mukanya yang pucat telah hilang dan kini parasnya pulih kembali menjadi merah padam, Bahkan jauh lebih berbahaya dari keadaan. Semula, jelas luka dalamnya bukan saja telah sembuh bahkan tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan pesat. Dwe Giyoks yang menjadi tertarik sekali setelah mendengar perkataan itu, Tanya, bagaimana caranya menyeberang ke situ di dalam sana ada jalan tembus yang bersambungan dengan tepi seberang? Kenapa orang-orang dari Tibet itu tidak mengetahui akan jalan tembus tersebut? Tanya Gak Inling dengan cepat. Mereka tak mungkin akan menduga kalau di belakang sebuah batu cadas besar masih terdapat gua lain, Dewi Burung Hang ayunkan baju hitam yang ada di tangannya dan berseru. Pakaian ini terlalu besar, Engkoling tak dapat memakainya, Aku rasa baju ini cocok bagimu, Nah kenakanlah, Seraya berkata dia angsurkan baju hitam yang tak mempandi bacok dengan senjata yang bagaimana tajamnya itu kepada jago raksasa tersebut. Pada permulaan kali datang ke dalam gua itu, Tujuan dari malaikat raksasa bermuka merah adalah untuk mencari baja mustika itu, Sebab dua bagian tempat kematiannya perlu dilindungi dengan pakaian semacam itu, Maka ketika melihat pakaian itu diangsurkan kepadanya, Dengan wajah berubah hebat serunya. Siancu, Engkau pasti mengetahui bukan akan kegunaan dari pakaian mustika ini sedikit pun tidak salah, Kalau tidak pakaian ini tak akan kuhadiahkan kepadamu, Tahukah Siancu bahwa pakaian ini bisa mengecil dan membesar seru malaikat raksasa bermuka merah kembali. Dwee Gioksi yang tertegun, Biji matanya yang jeli tanpa terasa melirik sekejap ke arah Gak Inling, Hal ini menunjukkan bahwa orang yang paling diperhatikan olehnya pada saat ini hanyalah si anak muda itu. Gak Inling segera tertawa-tawa, serunya dengan cepat. Memakai baju ini atau tidak begitu tiada perbedaannya, Akan tetapi bagi saudara ini perselisihannya boleh dibilang besar sekali, Karena itu lebih baik pakaian itu biar dia saja yang memakainya, Mendengar jawaban tersebut, Diam-diam Dewi Burung Hang menghela napas panjang, Pikirnya, A-a-a-a-i-i-eng kau tak pernah memikirkan diri sendiri, Orang lain yang selalu kau perhatikan, Akan tetapi ia tak berani membantah, Pakaian tersebut segera diangsurkan ke depan. Malaikat raksasa bermuka merah menerima pakaian hitam itu, Dengan muka serius sahutnya. Baiklah, Pemberian ini akan ku terima dengan hati yang mendalam, Selama hidup aku tak pernah mempercayai orang lain, Kecuali kalian berdua di kolong langit dewasa ini, Tak ada orang yang bisa memerintah diriku lagi, Ayo kita berangkat tanpa menunggu jawaban dari kedua orang itu lagi, Ia segera putar badan dan berjalan masuk ke dalam gua. Dewi Burung Hang menarik tangan pemuda itu dan bisiknya sambil tertawa merdu. Engkoling, Ucapanmu telah mengharukan hatinya, Orang ini berwatak polos dan jujur aku rasa selama hidup dia tak akan meninggalkan dirimu lagi, HMM semuanya itu tidak lain adalah hasil karya dari engkau budak ingusan, Bentak Seng pemuda. Dalam hati Dewi Burung Hang merasa amat gembira, Sedang di luaran ia mengomel. Oh oh oh, Dasar tak tahu diri. Sudah diberi kebaikan, Bukannya berterima kasih malahan memaki orang lain sebagai budak ingusan, Cepat ia lepaskan diri dari cekalan Seng pemuda dan mengejar malaikat raksasa bermuka merah lebih dahulu. Ketika mereka sampai di ruangan terjadinya pertarungan tadi, Tampaklah malaikat raksasa bermuka merah telah berhasil menemukan sebuah gua di atas dinding sebelah kanan, Ketika menyaksikan kedatangan mereka ia segera tertawa dan berseru. Gua ini berhasil kutemukan tanpa sengaja ketika untuk pertama kalinya aku datang kemari untuk mencari sarang ular raksasa tersebut, Dalam gua itu terdapat banyak cabangnya, Aku harus berjalan selama setengah harian lamanya sebelum tiba di seberang sana, Sepanjang jalan ada tandanya semua, Sekarang aku rasa tak perlu membuang waktu lagi untuk mencapai tujuan, Ia membungkuk dan menerobos masuk ke dalam gua tadi. Gak Inling dan Dewi Burung Hang menyusul dari belakangnya, Tinggi gua itu 8 depa dengan lebar 4 depa, Bagi malaikat raksasa bermuka merah berjalan dalam gua serendah ini sangat tidak leluasa. Sedikit pun tidak salah, Dalam gua benar-benar terdapat banyak persimpangan, Untung malaikat raksasa bermuka merah telah membuat tanda di jalan yang harus dilewati, Maka pejalanan tersebut tidak terlalu payah. Tidak selang beberapa saat kemudian ketiga orang itu sudah mencapai dinding tebing seberang sambil menuding ke arah bawah mulut gua malaikat raksasa berseru. Sekarang kita sudah berada di belakang punggung mereka Gak Inling berjalan keluar dari mulut gua itu, Ketika menengok ke bawah tiba hatinya merasa terperanjat. Mula-mula gadis suci dari Nirwana sekalian berada di bawah kaki mereka, Karena itu pemuda tersebut tak berani menengok keluar, Sekarang setelah ia menengok keluar dengan lebih jelas dapatlah melihat bahwa pelbagai lebah beracun dan Kelabang terbang mengitari batok kepala mereka, Dari air muncul pelbagai jenis ular beracun sedang dari atas dinding bukit muncul kebuang dan kalajengking emas yang hitam dan mengerikan sekali. Tiga rombongan yang terkurung terbagi menjadi tiga kelompok dan masing-masing menghadapi serangan dari satu arah yang berbeda, Ada yang memperhatikan serangan dari udara, ada yang dari darat dan ada pula yang dari air, Namun banyak sekali korban yang berjatuhan karena keracunan. Gak Inling menjadi amat terperanjat, serunya. Kalau begitu terus keadaannya, mereka pasti akan mati semua dan kedua belas orang bocah beracun itu pun belum memberikan komando untuk menyerang, Bukankah engkau dapat melihat sendiri bahwa kedua belas orang bocah itu sama sekali tak berkutik wa'ah, Kalau sampai mereka memberikan komando untuk menyerang bukankah mereka akan mampus semua benar, Dan kedua orang wanitamu juga bakal mampus. Kenapa sih engkau nakal terus adik siang tegur seng pemuda dengan alis berkerut? Jangan ribut lagi, kita harus segera mencari akal untuk menyelamatkan mereka, W.E. Giox yang merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah kotak perak yang berisikan jarum-jarum perak yang halus bagaikan bulu, Pada ekor jarum itu terdapat selaput tipis seperti sayap dan entah apa kegunaannya. Sambil memandang sekejap ke arah Gak Inling, gadis itu berkata kembali, Engkau Ling, aku sama sekali tidak nakal, Kalau mengikuti keinginan hatiku maka alangkah baiknya kalau gadis suci dari Nirwana dan Tian Hang Pangcu bisa mati, Karena dengan begitu aku bakal kehilangan dua orang musuh tangguh. Jadi maksudmu, engkau tak akan mencampuri urusan ini lagi seru Gak Inling terperanjat. Dewi burung hang menghela nafas panjang. Demi engkau, sekalipun harus mati aku pun rela sahutnya dengan amat sedih. Gak Inling segera menarik tangannya dan berbisik, Adik Xiang, setelah engkau selamatkan jiwa mereka, Kemangkinan besar mereka pun tak akan mencelakai dirimu kembali, Aku sih tak takut menghadapi mereka, Aku hanya takut-takut taaaaii kalau mereka tidak kau takuti, lalu apa yang kau takutkan lagi seru pemuda itu keheranan. Aku telah mengkhianati seseorang sahut gadis itu sambil tertawa sedih. Mengkhianati siapa dalam pada itu, di antara dua belas orang bocah itu mendadak tampaklah salah seorang di antaranya yang berada di sebelah kanan memperdengarkan suara pekikan aneh yang amat memekikan telinga, begitu pekikan tersebut bergema, makhluk-makhluk beracun yang berada dalam lembah itu bagaikan kena pengaruh iblis bagaikan kalat menerjang ke arah ketiga rombongan jago silat itu. Jeritan-jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian, tujuh-delapan sosok mayat kembali menggeletak memenuhi permukaan tanah. Dewi burung hang melirik sekejap ke arah Gak Inling yang sedang gelisah, tiba-tiba ia mencabut keluar sebatang jarum perak, kemudian disambitkan ke arah bocah racun itu. Diiringi serentetan cahaya perak yang amat menyilaukan mata, jarum perak itu meluncur ke depan dan berkelebat 5-6 depa di atas kepala sasarannya. Gak Inling menjadi melongot, pikirnya kenapa sambitan itu tidak jitu dan lebih tinggi dari sasarannya belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, tiba-tiba tampaklah jarum perak itu membelok arah dan kini meluncur keluar dari arah yang berlawanan dan dengan telah tepat menghajar jalan darah kitong hiatnya. Ketika menyaksikan para jago dibikin kabut dan sama sekali tidak punya kemampuan untuk melakukan serangan balasan lagi, kawas padaan bocah-bocah beracun itu boleh dibilang telah lenyap sama sekali, menanti ia menyadari akan bahaya yang sedang mengancam, keadaan sudah terlambat. Keri Yiyi. Di tengah jeritan lengking yang menyayat hati, bocah itu roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi, dari mulut dan hidungnya bagaikan ledakan gunung berapi munkeratlah pelbagai macam binatang berbisa yang seketika itu juga menyebar ke daerah seluas satu tombak, menyaksikan peristiwa tersebut, gak inling menjulurkan hidahnya dan berpikir di dalam hati. Andai kata terjadi pertarungan jarak dekat kendati pun dapat membinasakan bocah itu, tak urung diri sendiri pun akan mendapat bencana, benar-benar suatu care yang mengerikan, dengan kematian dari bocah racun yang memberi komando itu, kawanan makhluk beracun yang melakukan penyerbu ampun buyar dengan sendirinya, sebelas orang bocah lainnya berdiri melongo dan tak habis mengerti, karena mereka tidak melihat di antara jago ada yang melakukan serangan maut tersebut. Di tengah keheningan, terdengar malaikat raksasa bermuka merah berkata, bagaimana kalau kita serang makhluk-makhluk beracun itu dengan api? Dasar lembah merupakan permukaan air, bagaimana care membakarnya aku mengetahui kalau di suatu tempat ada minyak, dari balik sorot metodewi burung hang memancar keluar sinar berkilauan, katanya. Engkau ling, bukankah engkau hendak menyelamatkan kedua orang gadis cantik itu? Sekarang aku punya akal apa akalmu itu tanya Gak Inling dengan gelisah. Sekarang kita harus memanfaatkan setiap titik secara baik-baik, setiap makhluk takut pada minyak. Saudara, tolong ambillah minyak dan bawalah ke mulut gua itu. Kemudian menumpahkan ke dalam air, kita bikin buyar daulu ulat kecil yang ada di atas wendeng, kemudian engkau ling boleh suruh mereka naik ke atas gua, menanti semua orang sudah naik dan dasar lembah sudah penuh minyak. Kita bakar binatang itu sehingga ludah semua, cuma aku tak tahu berapa banyak minyak yang tersedia di sini banyak, banyak sekali jawab malaikat raksasa bermuka merah sambil putar badan berlalu lebih dahulu. Diam-diam Gak Inling menghembuskan napas lega. Dewi burung hang yang menyaksikan hal itu dengan alis berkerut dan berseru. Engkau jangan keburu merasa bangga, Tiong Chu dari Tibet tidak akan segampang itu untuk dihadapi, untuk masuk ke dalam gua mungkin mereka harus mengorbankan banyak pengikutnya. Gak Inling tertegun, dengan cepat tanyanya. Maksud mudah akan munculkan diri untuk menghalangi jalan pergi. Mereka kembali Dewi burung hang mempersiapkan tiga batang jarum perak, dengan serius jawabnya. Semua gerak-gerik dari para jago yang ada dalam lembah ini sudah berada di bawah pengawasannya, sampai sekarang ia tidak munculkan diri karena kedua belas orang bocah racun itu sudah mampu untuk mengurung mereka semua. Jikalau tidak percaya akan kubunuh tiga orang bocah itu lagi, coba kita buktikan dia bakal munculkan diri atau tidak. Jangan bunuh dahulu, seru Gak Inling sambil menghalangi darah tersebut turun tangan. Kalau engkau bunuh bocah racun itu, maka mereka semua tak akan mampu untuk melarikan diri, demi kedua orang wanitamu hektometer kembali engkau mengacau bello. Pada saat itulah keburang emas yang berada di atas dinding tebing mendadak menyebarkan diri dan kabur terbirik-birik. Rupanya malaikat raksasa bermuka merah telah menumpahkan minyak di atas dinding tebing. Sebelas orang bocah racun itu kelihatan gelisah sekali ketika menyaksikan keburang emas itu pada kabur keempat penjuru, tiga orang bocah racun di antaranya kembali memperdengarkan pekihkan aneh. Dewi burung hang melirik sekejap ke arah Gak Inling kemudian berkata, Cepatkah suruh mereka naik ke gua, setelah tiga orang bocah itu mati, maka ketua Pityong dari Tibet pasti akan munculkan diri dan situasinya pada waktu itu tentu akan terjadi perubahan, sambil berseru tiga batang jarum. Beratnya, segera digetarkan ke arah depan. Tiga jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian, sekawan binatang beracun menyebarkan diri keempat penjuru dari tubuh. Tiga orang bocah itu roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Ling Chu, cepat naik ke atas gua buru-buru Gak Inling berseru dengan ilmu menyampaikan suara. Ketika mendengar seruan tersebut sangat dikenal olehnya, tubuh gadis suci dari nirwana kelihatan bergetar keras, sepasang matanya berputar menyapu sekitar tempat itu, sikapnya yang tenang pun muncul kembali ke atas wajahnya. Gak Inling tahu bahwa mereka tak tahu bagaimana caranya untuk menaiki gua tersebut, buru-buru suruhnya kembali. Naiklah dari belakang punggungmu, kurang lebih 20 tombak jauhnya terdapat sebuah batu besar, gua itu berada di belakang batu tadi, cepat gadis suci dari nirwana masih kelihatan sanksi. Engkoling, ia sedang mencari dirimu goda Dewi Burung Hang sambil tertawa merdu. Huus jangan bicara sembarangan dalam pada itu dari balik gua tiba-tiba berkumandang 3 kali suitan nyaring, 8 orang bocah racun yang masih hidup segera lari masuk ke dalam sebuah gua tepat di bawah kedua orang itu. Engkoling kembalii Dewi Burung Hang berseru cepat katakan bahwa setelah naik ke dalam gua maka mereka akan bertemu dengan engkau, ia pasti akan segera menuruti perkataanmu, gak inling mengangguk, ia segera berseru. Aku akan menyambut kedatangan lingcu di depan gua. Ucapan itu manjur sekali, dengan muka berseri gadis suci dari nirwana segera memerintahkan anak buahnya untuk mengundurkan diri ke dalam gua. Semua jago lihai yang dipimpin olehnya kecuali perempuan naga paramal sakti yang tak kenal ilmu silat boleh dibilang semuanya merupakan jago kepandayan tinggi, di bawah perintah lingcunya, dalam waktu singkat ada tiga orang telah mengundurkan diri. Sementara itu dari dalam gua di bawah kaki gak inling berkumandang kembali jeritan aneh dari 8 orang bocah beracun, beribu-ribu ekor makhluk beracun itu bagaikan kalap segera menerjang ke arah para jago dengan genasnya, dalam waktu singkat kembali ada puluhan orang roboh binasa. Sementara itu minyak yang dituang malaikat raksasa bermuka merah telah memenuhi separuh lembah, makhluk beracun yang berenang di air kecuali yang bisa menyelam sebagian besar telah dipaksa mundur dari wilayah sekitar sana. Kembali Dewi Burung Hang mempersiapkan 7-8 batang jarum perak, setelah mengincar arah yang tepat serunya kepada gak inling. Bila jarum perak ini ku sebarkan maka Tiong Chu dari Tibet segera akan mengetahui siapakah aku, engkoling sekarang gadis suci dari Nirwana telah naik ke atas gua, kau boleh suruh Pang Chu itu pun ikut naik ke atas gua gak inling berpaling ke bawah, ketika melihat gadis suci dari Nirwana telah naik ke atas gua, buru-buru serunya dengan ilmu menyampaikan suara. Pang Chu cepat mengundurkan diri mengikuti arah yang dilalui orang-orang YAU Tileng dan naiklah ke gua reaksi Tian Hang Pang Chu persis seperti apa yang diperlihatkan gadis suci dari Nirwana, setelah ada pengalaman buru-buru pemuda itu berseru kembali. Aku akan menyambut kedatanganmu di atas gua buru-buru Tian Hang Pang Chu memerintahkan anak buahnya untuk mengundurkan diri. Dewi burung Hang kembali menggetarkan tangannya, serem tetan cahaya perak laksana kilat meluncur ke depan, sesudah berputar di tengah udara tiba-tiba jarum perak itu membalik dan meluncur ke dalam gua di bawah mereka. Dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan kesunyian. Wah tidak ketolongan lagi gumam Dewi burung Hang sambil gelengkan kepalanya. Tanpa melihat sasaran engkau berhasil melukai dua orang musuh, mengapa kau katakan tidak ketolongan lagi tanya Seng Pemuda Keheranan. Sekarang, ia akan segera mengetahui siapakah aku Oh Oh Gak In Ling berpaling ke bawah, ketika menyaksikan Kau Gak Siung Kun sedang memerintahkan anak buahnya naik ke atas daratan lebih dahulu sedang ia belakangan, tanpa terasa pemuda itu mendengus dingin. HMM pandai benar engkau berpura serunya. Siapakah yang kau maksudkan itu, dia sahut pemuda itu sambil menuding ke arah Ngo Gak Siung Kun. Dewi burung Hang menganggukan kepalanya. Andai kata aku menjadi dia, aku pun akan berbuat demikian, toh dari atas sana sudah ada yang melindungi, asal bisa memperhatikan diri baik-baik sehingga tidak sampai tergigit makhluk beracun, siapapun dapat bersikap pura-pura semacam itu, perlahan-lahan Gak In Ling mencekal ujung pedang pendeknya, dan ia selap menyambitkah senjata itu ke depan. Dewi burung Hang segera menarik tangannya sambil berseru. Engkau ini bagaimana sih? Bukankah sudah ku katakan bahwa dari atas ada yang yang melindungi, seranganmu ini mana mungkin bisa merobohkan dirinya? Sayang toh kalau harus membuang sebilah pedang mustika dengan percuma. Dalam pada itu dari dalam gua di bawah mereka mendadak berkumandang suara tertawa jalan disusul seseorang berseru. Siocu, kalau toh hengka sudah berkunjung datang, kenapa tidak tampil ke depan untuk bertemu Dewi burung Hang membungkam dalam seribu bahasa? Suara itu kembali berkumandang. Kalau siang cu tak bersedia unjukkan diri lagi, jangan salahkan kalau siau mo'ai akan membinasakan orang-orang pada rombongan terakhir ini, Dewi burung Hang tetap membungkam dalam seribu bahasa. Kalau begitu, maafkan siau mo'ai seru orang itu sambil tertawa merdu, setelah berhenti sebentar mendadak teriaknya. Adik siang, bagaimana baiknya ketika ia menengadah, tampaklah dari balik matu Dewi burung Hang memancar keluar cahaya yang sangat aneh, ia segera berteriak, mati hidup tanpa bertintu, datang hanya dicari sendiri, sampai saat ini apakah kalian masih linglong? Meskipun suaranya tidak keras, akan tetapi mampu untuk menyadarkan orang-orang itu dari pengaruh lawan. Ketika mendengar seruan tersebut, N.J.O. Gak Syukun tidak memperdulikan orang lain lagi segera loncat masuk ke dalam gua, sedang orang lain pun ikut masuk pula ke dalam gua. Dari dalam gua di bawah kaki mereka kembali berkumandang suara tertawa merdu, disusul oleh seseorang berseru kembali. S.Y.O. Chu, kalian semua telah berada dalam genggamanku, kita berjumpa lagi di bawah nanti. Dewi burung Hang nampak terkejut dan segera berteriak. Cepat lepaskan api. Bagaimana dengan orang-orang yang belum sempat naik? Dewi burung Hang tidak menjawab, ia merogoh sakunya dan ambil keluar korek api kemudian melemparkannya ke dalam minyak. Dalam waktu singkat terjadilah kebakaran dasyat. Dari pihak lain air bah yang menggenangi lembah itu kian lama kian bertambah tinggi, nampaklah api, air dan makhluk beracun makin meninggi dan mendekati mulut gua. Tidak lama setelah api berkobar di dasar lembah, dari empat penjuru berkumandang suara tiupan seruling yang lengking tak enak didengar, mengikuti lengkingan seruling beribu-ribu ekor ular beracun, kelabang dan sejenisnya bersama-sama menerjang ke arah gua itu. Kobaran api dalam lembah tersebut mengikuti makin meningginya air bah yang memenuhi lembah tersebut makin membumbung tinggi ke angkasa, udara menjadi pengat dan panas sekali membuat kulit menjadi ngeri dan napas jadi amat susah. Suatu kejadian aneh dan telah berlangsung di depan mata, kawanan ular beracun serta jenis makhluk berbisa lainnya yang di hari-hari biasa sangat takut dengan api, pada saat ini ternyata sudah hilang rasa takutnya, mereka tidak anggap api tadi sebagai ancaman, bahkan gerakan serbuan mereka dilakukan semakin gencar. Gak Inlin yang menyaksikan peristiwa itu menjadi amat gelisah, segera teriaknya. Adik Siang, kita hanya mempunyai sebuah jalan keluar di atas kita saja, walaupun dalam hati kecilnya Dewi Burung Honi juga rada gelisah, akan tetapi perasaan tersebut tidak sampai diperlihatkan di luaran, ia tertawa-tawa dan berkata, kalau engkau mengundurkan diri ke sana, maka berada di sebuah jalan kematian, kalau hanya ular beracun dan makhluk berbisa saja tak mungkin bisa menghalangi kita, akan tetapi sekarang api dan air telah membumbung tinggi sedemikian cepatnya, kalau tidak cepat-cepat mengundurkan diri, maka kita pasti akan mampus terbakar di tempat ini, engkoling, kau tak usah bodoh, justru disitulah letaknya siasat tentara semua yang diatur oleh Tiong Chu dari Tibet tersebut, tujuannya adalah agar kita percaya kalau ular beracun serta makhluk-makhluk berbisanya mampu untuk mengurung kita semua, sedang jebakan yang sesungguhnya masih belum ia perlihatkan keluar, jika kita semua telah mengundurkan diri ke atas tebing. Nah, pada waktu itulah dia bakal ringkus kita sehingga mampus semua di tengah lautan api, sambil berkata telapaknya bekerja cepat memukul rontok seekor ular beracun yang berhasil mencapai mulut gua. Ga Inling merasa amat tidak puas, bantahnya. Apakah ia punya kepandayan untuk mengetahui kejadian yang akan datang? Toh dia tak tahu kalau kita bakal mempergunakan api meskipun ia tak menduga kalau kita bakal menggunakan api, akan tetapi ia telah menyusun rencana agar kita melepaskan api, kalau tidak demikian dari mana riatangnya begitu banyak minyak di dalam gua kuno ini apakah ia rela untuk mengorbankan seluruh makhluk beracun yang dikumpulkan serta dipeliharannya selama banyak tahun kembali Ga Inling berseru dengan nada tidak percaya. Sembari berkata ia lancarkan kembali sebuah pukulan untuk merontokkan tiga ekor ular besar sehingga tercebur ke dalam lautan api. Dewi Burung Hang tertawa. Engko yang bodoh, tujuannya mengumpulkan makhluk-makhluk berbisa itu bukan lain adalah hendak digunakan untuk menghadapi kami bertiga, dan sekarang kami bertiga sudah terjebak dalam perangkapnya, apa sayangnya kalau makhluk-makhluk berbisa itu dikorbankan kecerdasan perempuan ini benar-benar sangat lihai, setiap perkataannya sangat masuk di akal membuat orang tak bisa membantah, akan tetapi Ga Inling masih tetap tidak percaya, kembali ia berkata. Menurut pendapatku, menerjang naik ke atas tebing ialah satu-satunya jalan hidup, daripada menunggu kematian di sini lebih baik kita berusaha untuk meloloskan diri, Dewi Burung Hang tidak menjawab, sambil ulapkan tangannya kepada Burung Hang yang berada di sisinya ia berseru. Hang ji, pergilah Burung Hang itu rentangkan sayapnya berpekek nyaring, kemudian kembangkan sayapnya dan sekejap mati sudah berada di tengah udara, namun Burung Hang itu tidak pergi jauh, ia hanya pergi di sekeliling sana, melihat hal itu, Ga Inling segera berkata, coba lihatlah, kalau di atas ada jebakan tak mungkin Burung Hang itu dapat terbang ke angkasa Dewi. Tapi Burung Hang tidak segera menjawab, ia menuding ke arah depan dan berseru. Coba lihatlah ke arah sana dalam pada itu para jago yang berada di sebelah depan nampak gelisah semua, ketika mereka lihat bahwa Burung Hang itu dapat langsung menembusi awan tanpa menjumpai hambatan, jalan pikiran mereka sama seperti apa yang dibayangkan Ga Inling. Tidak lama setelah Burung Hang tadi terbang ke angkasa, terlihatlah tiga sosok bayangan manusia meluncur keluar dari dalam gua dan menerjang ke arah puncak tebing. Ilmu silat yang dimiliki ketiga orang itu lihai sekali, tampaklah orang-orang itu sambil memukul pendal makhluk. Beracun yang berada di sekitar batu bukit, telapak yang lain berjaga-jaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Dalam sekejap mata, tiga orang itu sudah hampir tiba di puncak tebing, nampaknya sebentar lagi mereka akan berhasil mencapai di tempat tujuan, siapa tahu mendadak ketiga orang itu menjerit kesakitan dengan suara yang amat mengerikan, tubuh mereka roboh kembali ke dalam lautan api. Ga Inling sangat terperanjat, serunya. Kalau begitu, satu-satunya jalan hidup kita hanya mengundurkan diri ke dalam gua Dewi Burung Hang mengangguk tanda membenarkan. Sekarang kita terpaksa harus mengadu untung, katanya, aku percaya gua ini pun berada di bawah pengaruh serta kekuasaan Tiong Chu dari Tibet, kendatipun begitu aku rasa tiada jalan lain bagi kita untuk mengundurkan diri lagi, sambil berkata ia menarik tangan Ga Inling dan mengundurkan diri ke dalam gua. Di pihak sini muda-mudi ini masuk ke dalam gua, di pihak lain gadis suci dari Nirwana sekalipun secara beruntun telah mengundurkan diri pula ke dalam gua, jelas mereka mempunyai jalan pikiran yang sama dengan Dewi Burung Hang. Belum jauh kedua orang itu masuk ke dalam gua, mendadak dari belakang tubuh mereka bergema suara benturan keras yang sangat memekikan telinga, tahu-tahu mulut gua ditutup orang dengan sebuah batu raksasa, disusul suara seorang perempuan dengan nada yang jalan berseru. Hii-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi Sian Chu, kali ini dugaanmu keliru besar, tercekat hati Dewi Burung Hang, mendadak ia menyadari bahwa kemungkinan besar ia sekarang telah berada di bawah pengawasan musuhnya dengan nada dingin jawabnya. Kalau siau mo'ai berlalu dari sini, bukankah kau akan kehilangan satu kesempatan yang sangat bagus untuk berjumpa dengan Tiong Chu suara perempuan itu berkumandang kembali, ia tertawa. Kalau begitu akulah yang salah menduga, Hihihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi, begitulah kiranya, Tiong Chu beranikah engkau untuk berjumpa muka dengan siau mo'ai. Aku rasa pada saat ini kesehatan badanmu belum pulih kembali, kalau ku jumpa dirimu, bukankah akulah yang bakal beruntung Dewi Burung Hang atau Bwe Giok Siang tertawa. Aku percaya sejak siau mo'ai pertama kali masuk ke dalam gua ini, gerak geriku sudah berada dalam pengawasan Tiong Chu mengetahui bukan bahwa siau mo'ai tidak pernah melakukan pertarungan dengan siapapun juga suara perempuan itu makin jalang, sambil tertawa keras katanya. Hihihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi-hihi. Sekalipun begitu, sewaktu dalam gua ular berjengger tadi, Sian Chu harus mengeluarkan tenaga yang tak kecil untuk mencicipi kenikmatan sorga dunia yang pertama kalinya dengan lawan sejenismu, gelak tertawanya makin lama makin keras dan semakin cabul. Merah padam wajah Dewi Burung Hang dan Gak In Ling sehabis mendengar perkataan itu, walaupun peristiwa itu terjadi karena Gak In Ling terkena racun jahat dari ular berjengger, akan tetapi hubungan suami-isteri yang dilihat pihak ketiga tentu saja memalukan sepasang muda-mudi itu. Pada saat itu mereka hanya memikirkan tentang soal malu belaka, dan tidak memikirkan persoalan itu dengan hati yang tenang dan otak dingin. Orang yang paling disedani Tiong Chu dari Tibet adalah ketiga orang jago perempuan itu, andai kata ketika itu dia benar-benar hadir di tempat kejadian, tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun ia sudah mampu membinasakan Dewi Burung Hang serta Gak In Ling. Mungkinkah perempuan dari Tibet itu berbaik hati dengan membuang kesempatan baik ini dengan begitu saja lalu bagaimana mungkin ia dapat mengetahui peristiwa tersebut bila dipikirkan dengan seksama sebetulnya tidak sukar untuk mendapatkan jawabannya, ia tentu dapat melihat bekas noda darah yang tertinggal di atas pembaringan batu yang kemudian menghubungkan persoalan yang satu dengan persoalan yang lain sehingga akhirnya menarik kesimpulan. Dan perkataan itu sengaja diutarakan keluar tujuannya bukan lain adalah untuk memancing hawa kegusaran Dewi Burung Hang sehingga ia tak bisa berpikir dengan akal sehatnya. Dewi Burung Hang atau B.E. Giyoks yang benar-benar tertipu dengan gusar yang membentak. Tiong Chu, kita boleh berbicara secara belak-belakan kalau memang engkau bisa mengetahui persoalan itu dengan begitu jelasnya tentu saja engkau harus tahu pula bagaimana caranya memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya baru saja Dewi Burung Hang menyelesaikan kata-katanya, mendadak, terdengar orang itu menjawab. Perkataan dari Sian Chu itu memang tepat sekali bersama dengan selesainya perkataan itu bera-a-a-ak dari atas dinding batu sebelah depan tiba-tiba muncullah sebuah pintu gua yang lebarnya kurang lebih satu tombak di depan mulut gua berdirilah seorang perempuan dengan berdan dan menyolok yang berusia antara 27-8 tahunan rambutnya disanggul model keraton alisnya lentik bagaikan lukisan matanya bulat bercahaya terang hidungnya mancung dengan bibir yang kecil meskipun kecantikan wajahnya masih kalah-kalau dibandingkan dengan Dewi Burung Hang bertiga akan tetapi ia memiliki daya tarik yang luar biasa teristimewa sekali dandanan serta pakaiannya ia memakai sebuah kain sutra yang sangat tipis dan tembus pandangan membuat anggota tubuhnya yang terlarang dan sepasang payudaranya yang montok dan padat berisi kelihatan jelas sekali pada waktu itu sambil bersandar di tepi dinding gua ia memperlihatkan suatu gaya yang amat menahan merah padam selembar wajah Gak Inling setelah menyaksikan dandanan tersebut ia malu sekali sebaliknya Dewi Burung Hang telah dibikin sangat mendongkol sehingga ia membentak keras terimalah penghormatan dari Siao Moai sambil berseru, tubuhnya laksana kilat menerjang ke arah Tiong Chu dari Tibet itu Tiong Chu dari Tibet tertawa merdu, tangannya yang bersandar di atas dinding mendadak menekan ke bawah dan belakam sebuah dinding batu mendadak meluncur ke bawah persis di hadapan muka perempuan itu duuk pukulan Bwe Giok Siang yang dilancarkan dalam keadaan gusar itu tepat bersarang di atas dinding batu itu membuat batu dan pasir berguguran namun dari balik dinding tembok sama sekali tidak terdengar suara pantulan bisa dibayangkan betapa tebalnya dinding tersebut engkoling, engkoling, teriak Dewi Burung Hang berulang kali Terima kasih telah menonton